Viral Tagar Menteri Mesum, Usai Lantik Menteri Baru Tagar Menteri Mesum, menjadi pembicaraan netizen hingga menduduki posisi puncak trending Twitter Indonesia. Pada Kamis 8 September pagi ini, netizen yang melakukan perbincangan dengan menggunakan hashtag Menteri Mesum di platform blur logo, burung berwarna biru itu mencapai 4.483 cuitan. Salah satunya, dari akun Twitter S underscore Ahmad Abu Laila, Kamis 8 September, yang mengucapkan, Oh Allah, kok ada Menteri Mesum? Ya, dalam cuitannya itu, akun S underscore Ahmad Abu Laila mengunggah foto Azwar Anas sedang bersama wanita. Ada 6 frame foto yang memuat Azwar Anas bersama wanita saat berada di dalam mobil dan kamar hotel. Foto-foto itu tampaknya foto lama, yang kemudian netizen unggah kembali bersamaan dengan Jokowi Melantik. Menteri baru Azwar Anas sebagai Menteri PAN-ERUB di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 September. Foto-foto mesum itu seperti diketahui pernah beredar saat Azwar Anas maju menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur bersama calon gubernur Saifullah Yusuf atau Busipul pada tahun 2018 silap. Azwar Anas akhirnya mengundurkan dari perhelatan Pilkada Jawa Timur, pun mengakui mundur karena heboh foto mesumnya itu. Saya tidak ingin menjadi beban, maka saya memilih mundur, kata Azwar Anas kepada wartawan saat itu 8 Januari 2018. Kini saat Azwar Anas dilantik menjadi Menteri baru Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau MENPAN-ERB. Foto mesumnya itu beredar kembali di media sosial. Untuk diketahui Azwar Anas dilantik menjadi Menteri baru menggantikan almarhum Cahyo Kumolo dari jatah kursi PDI Perjuangan. Sebelumnya Azwar Anas setelah gagal di Pilkada Jatim, ia ditawarkan menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP pada 13 Januari 2019. Jauh sebelumnya ia adalah politisi PKB dengan prestasi menjadi anggota DPR RI dan Bupati Banyuwangi dua periode. Hingga kini atas beredarnya tagar Penteri Mesum belum ada klarifikasi dari Menteri baru Azwar Anas.